Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Alkinis Efek Kali ini kami akan kembali mengoporkan Salah satu bukti berhasilan pengobatan herbal dalam hal ini adalah kasus ITP atau idiopatik trombocytopenia purpura ITP adalah suatu penyakit autoimun yang menyebabkan penderitanya mudah perdarahan seperti mudah memat, mimisan, bintik kecil berwarna kemerahan pada kulit dan hal ini terjadi akibat rendahnya kadar trombosit atau sel keping darah dalam tubuh ITP terjadi ketika sistem imunitas salah mengenali target dan justru menyerang trombosit Pengobatan ITP secara medis konvensional bertujuan untuk mengurangi peradangan dengan menekan sistem imunitas menggunakan obat gulungan steroid ataupun imunosupresan Tentunya, bila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai efek samping seperti diabetes melitus, moon phase, gangguan hormonal, pengeraposan tulang, penurunan daya tahan tubuh sehingga berisiko terjadinya infeksi serius, resiko leukemia akibat penekanan pada sum-sum tulang atau bone marrow Berbeda dengan pengobatan ITP di klinik Alkindi yaitu menggunakan imunoregulator dengan program safe imun tanpa steroid Berikut bukti keberhasilan kasusnya dari pemeriksaan darah salah satu pasien didapati adanya penurunan kadar trombosit hingga 82.000 dimana nilai normalnya adalah 150.000 hingga 450.000 Hal ini menandakan bahwa telah terjadi penghancuran kadar trombosit yang disebabkan oleh penyakit autoimun ITP Kami pun memberikan data laksana herbal dengan program safe imun Program ini bertindak sebagai imunoregulator Imunoregulator adalah zat yang bekerja dengan cara genolisis selektif pada sel imunitas yang mengalami kesalahan fungsi Dengan memanfaatkan kinerja zat imunoregulator maka akan terjadi pengurangan drastis pada sel imun malfungsi yang ada di dalam tubuh Apa yang kami dapati? Bisa kita lihat bahwa nilai trombosit pasien naik hingga 305.000 per mikroliter yang menandakan bahwa kadar trombosit pasien telah kembali normal Hal ini menunjukkan bahwa penyakit autoimun ITP yang dialami oleh pasien telah terkontrol dengan baik tanpa adanya pemberian steroid Sekian informasi dari saya Jika Anda mengalami keluhan yang sama atau mengalami penyakit autoimun jenis lainnya seperti Psoriasis vulgaris AIHA Pemfigus foliaseus Beset sindrom Kistatiroid Polimiositis SLE dan jenis autoimun lainnya Silahkan berkonsultasi secara langsung ke klinik Al-Kindi Konsultan kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke orang-orang yang Anda sayangi Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini